Ketemu lagi dengan saya Ramamoya Saranor Masih di dalam materi padatan kristal Di bab ketujuh ini Atau bab terakhir Kita akan membahas mengenai Paduan pengganti Dari namanya Pasti kita sudah tahu ya Paduan itu adalah sebuah campuran logam Dengan sifat-sifat Yang berbeda Dengan sifat komponen campurannya Jadi misalnya Paduan itu terdiri dari Tembaga dan seng Dia sifatnya akan berbeda Dari tembaga atau dari seng Dan paduan pengganti Itu adalah padatan logam Dengan impuritas Substitusional tinggi Yaitu contohnya kekuningan Yang terdiri dari Unsur tembaga dan unsur seng Dengan perbandingan 2 banding 1 Contoh lainnya yaitu perunggu Yang terbuat dari tembaga Dengan timah Dengan perbandingannya 4 banding 1 Selain paduan Substitusional Ada juga paduan Interstisial Disini sebenarnya Sama halnya Kayak cacat kristal Di cacat kristal itu Kita bahas Bab yang berjudul Impuritas Disitu ada impuritas Substitusional Dan impuritas Interstisial Tapi Untuk lengkapnya Memang dibahas disitu Tapi disini Hanya kita bahas Mengenai paduan Kalau paduan Interstisial itu adalah Dimana padatan logam Dengan impuritas Interstisial yang rendah Karbon Contohnya adalah Karbon di dalam Kisi besi baja Jadi kalau Substitusional itu Unsur yang induknya Digantikan oleh Unsur impuritas Tapi kalau yang Interstisial ada Tambahan Unsur lain Di dalam Padatan itu Yaitu kayak Isi karbon di dalam Kisi besi baja Dan sebagian besar Dari senyawa logam Yang kita temui itu Merupakan Paduan Contoh Paduan Dengan titik leleh Yang rendah Yaitu untuk Digunakan Untuk Solder Biasanya Dimana dia Merupakan Paduan antara Timbal dengan Timah Dengan perbandingan 2 banding 1 Selain itu Paduan titik leleh Rendah itu Juga digunakan Untuk Sprinkler Pemadam api Dan Paduannya Kayak gini Komposisinya Pismut Timbal Timah Dan Kadmium Dengan perbandingan 4 banding 2 Banding 1 Banding 1 Kemudian ada yang namanya Senyawa antar logam Senyawa antar logam ini Dia mengandung Logam-logam tertentu Dengan Proporsi yang Spesifik Nah komposisinya Itu ditentukan oleh Ukuran dari Komponen atom Dan Rasio Dari Jumlah Elektron valensi Dengan Jumlah Atom yang ada Atau Bisa kita katakan Rasio ini adalah Masa jenis Elektron valensi Nah sifat fisiknya itu Berbeda dengan Komponennya Tapi Sama dengan Senyawa yang memiliki Masa jenis yang mirip Jadi sifatnya Ditentukan oleh Masa jenisnya Bukan dari Komponen Pembentuknya Dan ini ada Sifat-sifat padatan Dari yang Bab Ketiga Sampai Bab Enem Kita bahas Ada padatan ionik Molekuler Kovalen Dan juga Logam Dan ini adalah Sifat-sifatnya Yang pertama Untuk padatan ionik Dia Dalam Daya tahan Atau Konduktifitasnya Dia merupakan Konduktor Panas Dan distrik Tapi lemah Sedangkan Untuk molekuler Dia juga lemah Tapi untuk Kovalen Masih lemah Tapi untuk logam Dia kuat Merupakan Konduktor Panas Dan distrik Yang kuat Padatan ionik Itu Dia memiliki Titik leleh Yang relatif Tinggi Sedangkan Untuk padatan Molekuler Titik lelehnya Rendah Kalau untuk Kovalen Dia titik Lelehnya Tinggi Dan untuk Logam Titik lelehnya Tergantung Pada Konfigurasi Elektron Kalau Elektron Valensinya Setengah penuh Titik lelehnya Tinggi Untuk Padatan ionik Dia sifat Bentuk fisiknya Keras Tapi mudah patah Kalau molekuler Halus Sedangkan Untuk kovalen Sangat keras Dan mudah patah Untuk logam Dia mudah Ditempa Pada suhu Dan tekanan tinggi Untuk Ionik Padatan ionik Itu padat Molekulernya Tapi untuk Padatan molekuler Masa jenisnya Rendah Untuk kovalen Masa jenisnya Rendah Dan untuk Padatan logam Masa jenisnya Tinggi Dan yang terakhir Dari penampakannya Kalau padatan ionik Dia kusam Molekuler Dan kovalen Juga kusam Tapi kalau logam Berkilau Kenapa dia bisa berkilau Dijelaskan di Materi logam Dan semikonduktor Jadi kalian cek aja Materi logam Dan semikonduktor Dimana saya menjelaskan Lebih detail lagi Mengenai sifat-sifat Logam Dari Konduktivitasnya Dan juga Distribusi elektron Di dalarnya Disitu lengkap Dengan semikonduktor Juga saya bahas disitu Untuk itu Untuk materi Dari padatan Kristal sendiri Cukup sampai sini aja Terima kasih Sudah mendengarkan Sampai sini Semoga Ilmunya Bermanfaat Dan saya Mohon maaf Kalau ada salah kata Atau salah ketik Dan Sekali lagi Saya berharap Ilmunya bisa Berguna Di kehidupan Teman-teman yang udah nonton Dan sampai sini aja Saya akhiri Terima kasih Dan sampai jumpa Di materi berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih